Peresmian kantor cabang ranting susukan, LBHIAI, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membutuhkan bantuan hukum. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum, Indonesia Adil Bersatu, Haji Hasan Bisri MS SPDI, SH, MH, selaku pendiri resmi mendirikan Lembaga Bantuan Hukum, LBH, yang berkantor di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Pendirian LBH Indonesia Adil Bersatu, ini sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang tersandung kasus hukum, baik hukum pidana ataupun hukum perdatanya. Haji Hasan Bisri, saya membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum dalam mencari keadilan. Pendirian dan peresmian kantor cabang ranting LBHIAI Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon ini ditujukan untuk membantu masyarakat tanpa melihat status sosial, ekonomi, suku, agama dan etnis, serta pilihan politik, semua ditujukan untuk mereka yang mencari keadilan, kata Hasan Bisri, di Dusun Karanganyar RT, 014 RW, 003 Desa Bojong Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Kerja ini merupakan kerja sosial, untuk bangsa dan negara. Ditujukan untuk rakyat kecil yang membutuhkan bantuan untuk mencari keadilan, imbuhnya. Haji Hasan Bisri juga mengatakan saat ini LBH Indonesia Adil Bersatu sudah beberapa cabang kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, bahkan saya kedepannya akan membuka kantor cabang di seluruh Indonesia, ujarnya. Menurut Sumadi Chandra Hernawan, selaku Ketua Cabang Ranting Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, saat memberikan sambutannya, dia akan diperkuat sejumlah para advokat yang handal dan para calon advokat yang mempunyai misi untuk membantu masyarakat kecil. Para advokat tersebut diantaranya adalah Haji Hasan Bisri MS, SPDI, SH, MH, Carudi Kardaya, SH, Suparman, SH. Mereka juga adalah lulusan-lulusan terbaik dengan predikat cum laude dari Fakultas Hukum Ternama. LBH ini akan diisi para advokat dan calon advokat, lulusan terbaik dari universitas yang di seluruh Indonesia, serta lulusan alumni pendidikan khusus profesi advokat yang dilakukan FHP Law School, katanya. Masih menurut Sumadi Chandra Hernawan, tujuannya membuka cabang ranting di Kecamatan Susukan ini adalah untuk membantu masyarakat yang lemah. Terutama tentang masalah hukum, agar masyarakat yang lemah bisa faham dan bisa mengerti hukum, karena hukum yang berlaku di Indonesia dan kami juga akan membantu dan membela hak masyarakat yang tidak mampu. Dalam pembiayaan untuk mencari keadilan, dan LBH kami juga akan melayani masyarakat yang tidak mampu secara gratis, asal ada SKTM, surat keterangan tidak mampu dari desa setempat. Ada pun mengenai Ketua Cabang Ranting Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Sumadi Chandra Hernawan. Untuk Kepala Dewan Pimpinan Cabang, Kabupaten Cirebon, di Ketua Waftacul Alim, SKEP, MHKES. Dan ikut hadiri pula dalam acara peresmian Cabang Ranting Kecamatan Susukan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Kabupaten Majalengka, Iwan Setiawan SH. Dalam kesempatan ini hadir pula pejabat sementara KU Desa Bojong Kulon, Supawi. Untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expos TV, Anda diminta jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Reportel Global Expos TV, Kabupaten Cirebon, Sukadi, Pengabarkan. Yang terhormat para alim ulama, lebih khusus Desa Bojong Kulon, Yang terhormat para-para baik dari mereka hukum, bukuan keamanan, Yang terhormat para kepala cabang, yang bisa hadir dan juga tidak bisa hadir, Yang terhormat Ketua Panitia dan juga lagi-lagi semua. Bapak-Ibu, berkata nama saya Haji Hasan Misri, MSSBISM. Kebetulan semua teman-teman disini dong, teman kita semua, Satu perjuangan guru di jasa PJTK yang dulu. Artinya apa? Ini adalah bisa menyambung kembali selatu rahmi, Yang selama ini terpisahkan karena COVID-19. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa selatu rahmi kita ini. Nah, ini adalah suatu merupakan suatu ajang yang memang sangat baik untuk kita bersama. Bapak-Ibu, perlu kita ketahui, LPH Indonesia Adipersatu adalah didahirkan Januari 2019. Ini adalah LPH yang pertama kali, Yang memiliki KTA. Jadi kita, LPH kita ini adalah KTA-nya elektrik. Ngelink dengan kita, nanti bisa bertransaksi. Nah, nanti akan dilaunchingkan di 2022. Bagi teman-teman yang perlu mendaftarkan ke ranting, ke cabang masing-masing, Mangga, silakan. Mungkin masih ada waktu, Kami akan tutup di tanggal 20 Desember. Karena nanti pada saat tanggal, Apa namanya, Januari, kita akan launching. Kemudian, Bawah LPH kita ini sudah memiliki 4 cabang, 5 menurutnya secepatnya. Di Kota Cilbon, tepatnya di Jalan Wajah, Mainan Wajah. Ketua-nya di sana dipimpin oleh Bapak Suhendi, SHMH. Dan juga banyak pengacara senior, Ada Bapak Wakil Rekan, sebagainya. Banyak di situ. Ada Pak Agus Dimiati, Ada Pak Junio Sutopo, Ada juga teman-teman di sana. Kemudian di cabang Kabupaten, Tadi dipimpin oleh Ketua Bapak Wakil Alim, Di sana ada Bapak pengacara, Bapak Sarundi Garjaya, Ada Bapak Pak Sayfuddin, dan sebagainya. Kemudian di Majalekak, Tadi ada Bapak Iwan, Tadi nggak sempetnya embut ya Pak Iwannya. Harusnya nanggup tadi. Kemudian...